Sementara itu Ketua DPR yang juga Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menyebut belum ada aturan spesifik soal perangkat desa yang mengusung capres tertentu. Puan berharap pemilu berjalan netral, jujur dan adil. Kemudian Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu. Namun yang saya harapkan adalah kita harus laksanakan pemilu ini secara baik, damai, jujur, adil tanpa kemudian terpecah belah. Nah itu yang harus kita laksanakan bersama-sama. Memang tidak ada aturannya, namun saya mengharap bahwa kita semua dari seluruh elemen bangsa bisa sama-sama menjaga pemilu ini bisa berjalan baik, jujur, adil, tentu saja netral tanpa kemudian kita menjadi terpecah-pecah.